Intro Jakarta kirim ratusan prajurit N.I. Untuk kepung KKP Papua, Gubernur ULMWP menambah masalah baru. Melansir dari Tribun Palu.com Berbagai cara dilakukan untuk mengepung kelompok kriminal bersenjata atau KKP Papua. Seperti baru-baru ini ada rencana pergeseran ratusan prajurit N.I. Dari Batalion Rider Khusus 136 Tuas Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan, ke Kodam ke-18 Papua Barat. Namun rencana itu disebut belum tentu bisa menyelesaikan masalah di atas tanah Papua. Hal tersebut diungkapkan Gubernur Eksekutif United Liberation Movement for West Papua atau WLMWP, wilayah adat Domberai, Marcus Yenu. Kata Yenu, pola pendekatan militeristik yang digunakan oleh Jakarta ke Papua, justru tidak akan menghentikan masalah di daerah ini. Jakarta sudah saatnya merubah pola pendekatan ke Papua. Dia tidak bisa terus menggunakan kekuatan militer, ujar Yenu, kepada TribunPapuaBarat.com. Ia berujar selama pendekatannya menggunakan militer, maka dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau gunakan pendekatan militeristik, maka akan ada terjadi kesekan di Papua, ungkap Gubernur Papua Merdeka itu. Untuk itu kondisi di tanah Papua saat ini, Jakarta harus segera mencari pola baru untuk Papua. Kalau dia menambahkan kekuatan TNI Polri ke Papua, maka justru akan menambah masalah di atas tanah ini, tegasnya. Saat ini menurut Yenu, Papua hanya butuh pendekatan Jakarta dalam hal membuka ruang dialog. Kita dari kelompok Papua Merdeka menginginkan agar Jakarta membuka ruang dialog dan disaksikan langsung pihak ketiga sebagai penengah, yakni PBB, ucapnya. Ia menilai pasukan TNI yang ada di dua kodam di tanah Papua telah cukup untuk pertahanan. Hanya saja pola pendekatan Jakarta kepada masyarakat di tanah Papua harus diubah. Selain itu, Yenu mengaku pihaknya sejak tahun 2000 telah mendorong pendekatan dialog. Pernah tim seratus berapa kali berangkat ke Jakarta dan meminta untuk membuka ruang dialog, ungkap Yenu. Kita minta agar proses dialog langsung bersentuhan dengan masyarakat tanpa harus melalui DPR, pemerintah, dan lainnya. Namun hingga kini usulan tersebut tidak juga direalisasikan oleh Jakarta. Papua ini ibarat api yang sedang menyala dan tidak ada tim pemadam datang lalu bakar di tempat lain, imbuhnya. Harusnya tim pemadam itu datang ke Papua dan langsung sentuh titik api yang sedang menyala. Selama ini pola pendekatan dari Jakarta kepada persoalan yang ada di Papua, kami menilai tidak tepat, ungkapnya. Ia mengaku situasi konflik di tanah Papua ada sejumlah tokoh yang berperan dalam polemik itu. Salah satu tokoh itu adalah saya di Papua Barat, pungkasnya. Di informasikan sebelumnya, sebanyak 400 prajurit TNI yang berasal dari Batalion Rider khusus 136 Tuah Sakti, Kodam 1 Bukit Barisan akan dikirim ke sejumlah wilayah di Kodam ke-18 Kasuari, Papua Barat. Pengiriman prajurit tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan dan melaksanakan pembinaan teritorial pada wilayah pelosok di daerah ini. Pangdam ke-18 Kasuari Maijen TNI Gabriel Lema mengatakan prajurit yang dikirim ke Papua Barat telah dilakukan pembekalan sejak awal di Kodam Bukit Barisan. Prajurit TNI yang datang ini adalah non-organik, kita Kodam Kasuari, ujar Gabriel. Kata dia prajurit yang datang di Papua Barat bertujuan untuk menjaga wilayah daerah ini, sesuai dengan tugas pokok TNI. Sehingga, dia bukan hanya menjaga di wilayah Kodam Bukit Barisan, namun keseluruhan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan tunggu kalau ada kondisi urgen, baru digeser. Tetapi dalam situasi damai pun dia sudah punya pengalaman tuturnya. Ia mengaku cara dalam menyiapkan prajurit dari Bukit Barisan hanya sederhana. Cukup dengan kepemimpinan hati, mereka di sana sudah dengan budaya yang beda, jadi disiapkan agar mengenali budaya yang di Papua Barat, ucapnya. Dalam menyiapkan prajurit TNI dari Bukit Barisan, pria asal NTT itu mengaku punya tiga hal dalam persiapan tersebut. Prajurit dari Bukit Barisan yang mau ke Papua Barat harus pegang tiga prinsip dasar, yakni kesetaraan, budaya, dan pendidikan, ungkap Gabriel. Tiga hal tersebut merupakan sebuah langkah strategis dan paripurna. Nantinya ketika pelaksanaan di lapangan, para prajurit harus dilandasi oleh disiplin dan profesionalitas. Setiap prajurit satga sudah sepatutnya menghormati dan menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di wilayah tugas tegasnya. Termasuk berbagai macam kearifan lokal yang ada di tengah-tengah masyarakat di Papua Barat. Selain itu, berdasarkan informasi yang dihimpun tribun papuabarat.com, para prajurit dari Kodam Bukit Barisan rencananya akan tiba di Kota Sorong, Papua Barat. Para prajurit nantinya dibagi ke sejumlah daerah seperti Kebupaten Teluk Bintuni, Maybrat, Wondama, Manokwari Selatan, Kaimana Tambarau, dan Sorong Selatan. Panglima TNI, Romba Prajurit di Papua. Kita Rotasi Pasukan Baru. Melansir dari CNN Indonesia, Panglima TNI Laksamana Yudho Margono akan segera melakukan rotasi pasukan yang bertugas di Papua. Usai sejumlah prajurit terluka dan meninggal dalam baku tembak lawan kelompok kriminal bersenjata atau KKB diendugah akhir pekan lalu. Yudho menyebut tidak ada penambahan pasukan, adapun giat rotasi yang bakal diambil. Saya kira tidak ada penambahan pasukan, saya sampaikan bahwa pasukan yang ada, ini adalah pasukan rotasi. Merotasi dari pasukan yang ini, termasuk yang pasukan tembak, ini sudah hampir setahun bertugas. Tentunya ini akan kita tarik, kita rotasi pasukan yang baru, jelas Yudho. Yudho mengatakan rotasi juga akan berdampak pada penarikan ribuan pasukan di wilayah lain di Indonesia, seperti Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar hingga Surabaya. Yudho menyatakan TNI telah meningkatkan operasi di Papua, menjadi operasi siaga tempur darat untuk melawan KKB. Tentunya dengan kondisi seperti ini, khususnya di daerah tertentu, kita ubah jadi operasi siaga tempur di TNI. Di Natuna sana ada operasi siaga tempur laut. Nah kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan terang Yudho. Ia mengatakan operasi ditingkatkan usai KKB melakukan penyerangan terhadap personel TNI pada Sabtu, 15 April lalu. Yudho menjelaskan peningkatan status operasi ini bertujuan untuk membangun naluri tempur prajurit TNI. Namun Yudho memastikan operasi teritorial dan penegakan hukum juga tetap dilakukan TNI Polri. Ia mengatakan operasi teritorial kerap dilakukan personel TNI Polri dalam menjaga keamanan di Papua selama ini. Selama ini kita masih teritorial, komunikasi sosial, tetap kita lakukan. Tapi ketika hadapi seperti ini, lakukan siaga tempur, jelasnya. Prajurit TNI dari Satgas Yonif R321GT, Pratu Miftahul Arifin, meninggal dunia usai diserang KKB di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan. Kala itu, Satgas sedang berupaya menyelamatkan pilot Susi Air, Kapten Philip Martin, yang disandera KKB sejak awal Februari lalu. Pratu Miftahul dilaporkan terjatuh ke jurang dengan kedalaman sekitar 15 meter. Ketika Pratu Arifin sedang dievakuasi, tiba-tiba KKB kembali menembak personel TNI lainnya. Selain itu, terdapat pula empat prajurit mengalami luka dan empat prajurit lainnya dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian. Sekian dan terima kasih jika ada salah kata. Kami mohon maaf, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!